Intro Hai teman-teman kembali lagi di Tarot Artis Korea Kali ini kita gak bersama dengan Bunda Sekarayunda nih teman-teman ya Jadi di Tarot Reading sesi kali ini Bersama saya Karisma yang akan membacakan langsung Ya request teman-teman tentang Tarot Tarot reader dari Ang Hyosop dan Kim Sejong Bagaimana koneksi asmara antara mereka Adakah cinta lokasi Dan apakah mereka berpacaran secara diam-diam nih teman-teman Akan kita buka di Tarot Artis Korea edisi kali ini Nah teman-teman di kesempatan kali ini Bersama saya Karisma akan membacakan koneksi asmara yang menarik nih teman-teman Yaitu tentang Ang Hyosop dan Kim Sejong Pasti banyak yang udah merequest ya bagaimana koneksi asmara mereka Namun sebelum itu saya bakal bacakan dulu profilnya ya Buat teman-teman sekalian yang mungkin baru mengikuti drama bisnis proposal Jadi kalian gak tau nih profil dari Ang Hyosop dan Kim Sejong ya Jadi Ang Hyosop ini adalah aktor dan penyanyi asal Korea Selatan Yaitu lahirnya 17 April tahun 1995 Nah bagaimana dengan Sejong sendiri Sejong ini tentunya banyak sekali fans-fans yang antara wanita, pria, teman-teman sekalian Yang ngefans banget dengan dia ya Kim Sejong yang lahir tanggal 28 Agustus tahun 1996 Di drama Korea Bisnis Proposal Kemistri mereka sangat-sangat dekat sekali Dan sampai-sampai para penonton disini Sampai kebingungan ya tentang mereka ini pacaran beneran gak sih Atau mereka ini kemistrinya kuat aja Atau cuma di depan layar Apakah di balik layar ini mereka juga berpacaran Atau kemistrinya sama seperti itu Kali ini dengan media kartu tarot Saya disini Karisma Akan membacakan hasilnya buat kalian semua Untuk mengungkap bagaimana koneksi asmara dari Ang Hyosop dan Kim Sejong Kita shuffle kartunya Kita lihat ya teman-teman Disini saya hanya berfungsi atau hanya sebagai pembaca saja ya Entah-entah hasil prediksinya bagaimana Kita serahkan dari energi yang saya ambil dan saya terjemahkan lewat kartu ini Kita akan menggunakan Berapa kartu ya Kita pilih dulu sesuai energinya Oke kita bakal menggunakan 8 kartu ya teman-teman ya Ada 8 kartu disini Dan kita akan mulai dari kartu dari Kim Sejong Baik teman-teman ini dia 8 kartu yang sudah saya pilih tadi ya Sudah kita shuffle bersama-sama dan kita pilih Sebelah sini adalah kartu dari Kim Sejong dan sebelah sini adalah kartu dari Ang Hyosop ya Kita lihat bagaimana koneksi asmara yang saya dapatkan Energi dari mereka berdua ini Nanti bakal kita tampilkan Yang pertama disini saya buka 3 kartu untuk Kim Sejong ya Disini muncul kartu mayor Kesederhanaan ya disini teman-teman Jadi disini melambangkan bagaimana karakter seorang Kim Sejong sendiri Yang memiliki jiwa yang sederhana Humble dan periang Seperti itu ya Sangat jelas digambarkan melalui karakter kartu ini ya teman-teman Lalu bagaimana tentang koneksi asmara terhadap Ang Hyosop ya Kita bakal lihat Kartu berikutnya ada ratu piala ya Ini masih kartu yang menggambarkan tentang kesederhanaan jiwanya Atau karakter dari Kim Sejong sendiri ya Ada 2 kartu Kartu kesederhanaan Dan juga ada kartu ratu piala disini Ada seorang perempuan yang duduk dalam singgah sananya ya disini Memegang piala Yang mengartikan karakter dia sekarang memang sebagai idol yang nomor 1 ya di Korea Karena multi talenta juga Actingnya bagus Penyanyi yang bagus Dan sangat-sangat digemari oleh hampir semua kaum muda di Korea Dan juga di Indonesia juga ya Lalu bagaimana kalau koneksi asmara terhadap Ang Hyosop sendiri disini Walaupun di 2 kartu ini belum nampak Kita lihat kartu terakhir Nah disini saya mendapatkan energi yang cukup agak sedikit negatif gitu ya teman-teman Jadi ada kartu 8 pedang disini Jika kalian lihat disini nanti bakal ditampilkan juga Ini adalah kartu seorang wanita ya disini Seorang wanita yang matanya tertutup dan ada banyak sekali pedang yang tertancap di tanah di belakangnya Itu seperti menggambarkan bahwa kehidupan masa lalunya dia itu sangat-sangat kelam gitu teman-teman Dan punya trauma Yaitu entah dari rumah ya atau rumah tangga Karena di ujung ini disini ada kartu rumah disini Dan dari kejauhan di dalam tebing Disini kita lihat bahwa untuk kemistri atau rasa cinta terhadap seseorang itu Beliau sangat-sangat masih ada rasa trauma untuk memulai kisah cinta Seperti itu Seperti itu koneksi dari Kim Sejong yang saya dapatkan energinya Yang saya baca melalui kartu tarot ini ya Lalu bagaimana dengan An Hyosop sendiri ya Kita buka dari kartu disini Disini ada Raja Piala ya Disini nyambung sekali dengan kartu dari Sejong Disini ada Ratu Piala Dan An Hyosop sendiri adalah kartunya Raja Piala Jadi jika disandingkan secara karir Kedua orang ini memang sangat-sangat cocok ya Contohnya saja di drama yang terbarunya Bisnis Proposal Sangat-sangat menue rating tinggi dan kemistrinya sangat-sangat sempurna Oke kita lihat bagaimana koneksinya terhadap An Hyosop An Hyosop ke Kim Sejong ya saat ini ya teman-teman Kita lihat ada Sang Pencinta disini teman-teman Sangat menarik ya disini Kita lihat di kartunya Sejong sendiri Itu sepertinya masih gak ada kemistri tentang cinta Dan ada banyak sekali trauma seperti itu Sementara di kartu An Hyosop sendiri Ada kartu Sang Pencinta yang hadir disini Artinya apakah cintanya lebih besar gitu ya Lebih besar An Hyosop ke Sejong Kita lihat di kartu selanjutnya Cukup menarik ya kartu pembacaan kali ini ya teman-teman ya Ada kartu Sang Pencinta tadi muncul Lalu ada kartu 2 koin ya Disini menggambarkan bahwa seorang laki-laki yang sedang bimbang gitu Menimbang-nimbang koin gitu Dan juga ada kebingungan juga disini Karena rasanya dia itu masih bingung Antara membedakan kemistri yang dia dapatkan dari Sejong dalam drama itu Beneran gak sih gitu ya Jadi ada rasa sedikit baper gitu dari An Hyosop sendiri ke Sejong sebenarnya ya Disini ada kartu Raja Piala tadi Mereka sama-sama sangat hebat dalam karir Sangat-sangat menguasai karirnya Sangat-sangat luar biasa dalam dunia karir Jika memang disandingkan dengan Kim Sejong ya Disini Mbak Ratu Piala dan Raja Piala Seperti itu Lalu bagaimana kesimpulan dari koneksi asmara mereka berdua ini Yang kita lihat Kim Sejong disini masih menyimpan banyak sekali trauma Dan untuk An Hyosop sendiri ada kartu Sang Pencinta ya Mungkin dia lebih mendambakan sosok cinta seperti itu Lalu kesimpulannya ada dua kartu disini yang akan saya bacakan buat teman-teman Ya ada kartu lelaki yang digantung nih teman-teman Jadi di sisi Sejong sendiri ada muncul energi lelaki yang digantung Apakah An Hyosop ini yang digantung Atau orang lain ya kita gak tau ya Kita lihat dulu kesimpulan yang kedua Ya disini ada kartu dua pedang Yang sangat-sangat menarik disini Karena hampir bersinggungan ya Saling bersinergi dari kartu ini Ada dua pedang Yang artinya disini sama-sama matanya tertutup dari Sejong Di kartu kesimpulan ini juga Mata seorang wanita yang tertutup Dan digambarkan dengan dua pedang Yang saling berlawanan seperti itu ya Artinya disini mungkin Sangat-sangat susah Untuk seorang Kim Sejong sendiri Untuk masih membuka hatinya ke orang lain Hingga ada kartu lelaki yang digantung Seperti itu ya teman-teman Untuk kesimpulannya silahkan kalian boleh menyimpulkan sendiri bagaimana Namun dari energi yang saya dapatkan Dari kesimpulan dari koneksi asmara Kim Sejong dan An Hyosop sendiri Ada kartu lelaki yang digantung Jika kalian menonton dari awal tadi kita lihat bahwa Sang pencinta itu hadir di kartu An Hyosop Apakah ini cinta bertubuk sebelah tangan? Kita lihat nanti ya bagaimana berita selanjutnya Namun kita doakan yang terbaik buat mereka Karena di karir mereka ini sangat-sangat sukses Seorang raja piala dan ratu piala yang bersanding di dunia entertainment Korea Seperti itu tarot koneksi asmara dari Kim Sejong dan An Hyosop kali ini Jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like dan subscribe atau share ke teman-teman kalian Dan jika kalian tidak suka silahkan dislike Dan ini adalah pembacaan Korean Tarot Artis Mingguan ya Biasanya kalian mendengarkan atau membacakan ini Atau dibacakan kartunya ini oleh Bunda Sekar Ini adalah episode perdana Saya membacakan Jika kalian lebih suka Bunda Sekar silahkan komen di bawah Atau jika kalian masih menginginkan saya untuk membacakan ini buat kalian Silahkan komen di bawah juga ya teman-teman Dan jika kalian masih penasaran silahkan komentar di bawah ini Kalau part 2-nya dong kak, part 2-nya dong kak gitu ya Sampai jumpa dan salam Sampai jumpa dan salam